Yo what is up guys, balik lagi bersama gue Skripsis dan Valorant Anime akhirnya sudah global release kita bakal review gameplaynya bersama-sama untuk kalian yang gak tau, gue sempet buatin video ini sekitaran 1-2 tahun yang lalu tentang game yang namanya itu adalah Strinova dan kemarin kita udah liat gameplaynya kalo misalnya kalian nonton, itu gamenya udah smooth banget tapi masih bahasa Mandarin guys nah, kali ini udah bisa kalian mainkan secara langsung tanpa kalian harus testing atau punya akun-akun yang aneh-aneh gitu kalian bisa download gamenya ini di Steam sebesar 24GB cuy ya jadi untuk cara downloadnya gampang banget, tinggal kalian pake Steam dan untuk sekarang yang gue liat, game ini masih di versi PC jadi masih belum ada di versi mobile-nya kemungkinan akan rilis sekitaran tahun 2025 ya untuk versi mobile-nya nah, kali ini kita bakal review dulu versi PC-nya seperti apa Strinova ini karena kemarin kita masih bahasa Mandarin dan kita bakal liat nih perubahannya apa aja so ya, Valorant versi anime ini kita bakal liat semuanya kita bakal diskusin dan nanti kita bakal kasih kesimpulannya bersama-sama cuy gue bakal ngambil dari sudut pandang FPS gue bakal liat analisa gameplaynya seperti apa tingkat kesulitannya untuk pemula dan lain-lainnya oke, gak usah lama-lama lagi langsung aja kita ke videonya oh, by the way, please guys jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya bantu gue mencapai 100.000 subscribers alright, gak usah lama-lama aja langsung aja, check it out, man oke answering Strinova ya terakhir gue memainkan game ini ini kita skip aja cutscene-nya karena kalau gak salah ya, gak bakal ada tambahan juga jadi terakhir gue memainkan game ini wuuu agak berbeda dengan tutorial sebelumnya ya kayaknya wah the gameplay so smooth, man kita coba liat sensitivitinya dulu ya sensitivitinya seperti ini shoulder nah, kalau kemarin kan bahasanya bahasa Mandarin gue belum ngerti dong sekarang tuh kalian dibakal dikasih kalian sekarang udah ngerti lah bahasa Inggris coy ya, jadi ada vertical sync max frame rate-nya bisa kita naikin aja max frame rate-nya karena gue pake 144Hz jadi kita taruh di 150Hz aja display mode-nya ini kita taruh di fullscreen max frame rate-nya segini high definition UI overall graphics quality-nya gue belum mau apapain ya kita antistropic animation detail-nya belumnya jadi ini ya bisa dibilang gue gak apapain sama sekali guys ya jadi ini kita langsung apply aja langsung kita liat oh, gameplay-nya so smooth, man dan ini ya tutorial-nya guys ya oke setting-nya agak berbeda jadi lompat itu bukan spasi oke, lompat bukan spasi wait, 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 wait press W to next objective oke, jadi tutorial-nya ini mirip banget kayak Valorant ya ya, atau kayak tutorial-tutorial tapi this game looks very fun, man gamenya sangat-sangat well played banget oh, space itu ya, double jump bisa kalian bisa double jump to perform an air jump oke oke, oke game-nya, vibe-nya ini seru juga ya alright, nice press E to wall and stick oke, jadi kita oke jadi yang gue liat ini sangat-sangat berbeda dari versi Mandarin China-nya sebelumnya pas masih beta test atau ya, pas masih beta test di versi China-nya ini beda banget tutorial-nya itu tutorial-nya itu sangat-sangat dibuat seperti kayak versi PC eh, kayak versi Valorant ya oke oke, kita sekarang jadi ini aha oke wall press E untuk wall ini oke, jadi bener-bener ini kalian dikasih beginner's guide banget ya guys ya nice go to the next objection wow, ini game ini game sangat-sangat unik men ya, bener-bener the real Valorant anime Genshin Impact dijadikan satu guys ya gue yakin kalian kalau misalnya pecinta game Genshin atau Hawkeye Star Rail kalian mau cobain game yang gak terlalu apa namanya yang gak terlalu berat gitu yang gak terlalu kayak fps base banget kalian bisa cobain game ini guys ini kayaknya ada market-nya menurut gue gimana menurut kalian apakah kalian setuju dengan pendapat gue oke mekaniknya juga sangat-sangat unik ya kayak kalian bisa pake angin untuk nge-glide gitu jadi kalian bisa memanfaatkan anginnya seperti itu oke terus kita jadi eh lagi no well available oke, jadi kita jadi kertas lagi oke dari segi grafik sini gue gak tau berat atau enggak ya cuman it looks very nice sangat-sangat smooth sangat-sangat clean sangat-sangat crispy crispy clear gitu loh guys oke press 1 to switch the weapon oke jadi ini dia weaponnya click 3 to define ammo oke oke disini ada fitur scope-nya juga kayak versi jadi bisa third person bisa first person press W to approach and pick the enemies press 3 to switch grenade oke oh ini gak ada nih di versi mobile gak ada nih eh di versi Mandarin yang China gak ada nih versi yang kayak gini guys tutorialnya beda ya ini keren sih sangat-sangat unik men I like it oke kita disuruh ngapain oh kita disuruh gini dashnya apa ya oh ini kalau pencet shift buat ini ya kayak sambil ngeker tapi gak masuk ke first person gitu guys sangat-sangat bagus unik I like it very fresh oh ini Q Q untuk oh kayak sofa ya jadi kayak recon gitu ya jadi kalau gak salah setiap karakter ini mempunyai abilitiesnya masing-masing ya sama lah kayak Valorant jadi makanya gue bilang itu Valorant versi anime ya hold Q to switch and aim and the pulse and yeah oke defeat the detected enemies oh this is so fun men ini seru banget sih I like it I like it so far so far I like it I like it very very nice gameplay men oke sangat-sangat apa ya gak tau se-clean itu aja menurut gue coy ya kalian pokoknya kalian nonton videonya aja pasti udah udah bisa paham lah ya maksud gue seperti apa keren banget keren oke kita kayaknya skip aja ya let's just skip nah ini oke ini yang di versi China juga ada nih kita confirm aja enter nickname aja kita ganti namanya scriptzis ya oke nah ini kita skip aja karena kita kalau gak salah udah pernah jadi ya banyak banget settingan-settingannya ada training ground juga mirip banget team arena round tutorial mirip banget kayak versi Valorant ada beberapa game mode ya ada beberapa trial-trial juga oke ini orang yang berbeda lagi kan oke ya orang yang berbeda lagi oke kita lemparin gerangat gak bisa tak ini gue masih gue masih agak bingung ya gue mau coba cek dulu guys ini gameplaynya tuh kayak PB gak sih atau gimana ya kalian tau gak sih kalau point blank itu kan memang gamenya tuh gak ada recoil ya kalau ini gue masih coba cari-cari ini ya apakah kita bisa sambil run and shoot apakah kita sambil apa ini gue belum tau ya kalau Valorant kan gak bisa banget ya mereka tuh sangat-sangat anti dengan run and shoot gitu ya oke jadi kalian bener-bener harus precise gameplay nah kalau ini gue masih raba-raba ya kita nanti kasih kesimpulannya juga oke jadi apakah ini game run and shoot apakah butuh akurasi atau gimana atau atau sistem mekaniknya kayak call of duty gue juga gak tau oke oke nice oke 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 it's either like call of duty atau seperti overwatch ya ya jadi ini gue sambil ad-ade guys sambil ad-ade wk gitu sambil jalan-jalan gitu jadi yang gue liat sih game ini gak terlalu mekanikal banget ya kalian gak harus punya aim yang bagus gitu menurut gue siap jadi tim yang mencapai mencapai point-point kalian kalian kayaknya gak terlalu reload reload oke hmm 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 ah gak bisa guys ya gue lupa harus jadi kertas dulu biar biar ngegocek jadi ini goceknya caranya biar jadi kertas ya goceknya guys ya oke oh tapi seru ya kalian kalau misalnya lagi kentang banget main Valorant kalian bisa coba main Sri Nova ini men gue bingung kenapa ini game gak rame belum rame ya atau belum dilirik banget apakah kalian sebenarnya tau ya sebagai play apa penonton Indonesia apakah kalian udah pernah cobain main game ini kayaknya kalian main di warnet pun oke juga sih menurut gue oke dan ini 12 menit ya coy kita bisa skip tutorial aja gak skip aja lah ya oke kita skip aja ya guys ya karena ya yang gue liat tadi ini game ade-ade gitu jadi gak terlalu Valorant base mekanik banget oke 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 gue paham gue paham ya jadi ini game bener-bener fresh start jadi sekarang ini gamenya masih dalam season 1 jadi bisa dibilang kalau misalnya kalian main gamenya sekarang atau kalian nonton ini atau gue mainin sekarang ini gue bisa dibilang early lah ya cukup early untuk game Strynova ini yang baru rilis ya dan gue cukup seneng lah maksudnya bisa sambil review untuk kalian juga oke gak usah lama-lama lagi disini banyak banget nih store-nya ya kalau store-nya sih yang gue liat ini kan lebih banyak skin ya skinnya skin karakter bukan skin senjata ya gue liat ya oke nah disini kalian juga bisa gacha game anime yang gak gacha tuh bullshit men gak ada oh ada juga skin senjata ya oke jadi ada skin senjata ada skin karakter oke dan kita liat disini agents ya mereka namanya agents bener kayak mirip Valorant jadi ini ada karakter baru nih jadi ini ada dua karakter baru Fragrance dan Eika ya masing-masing itu mempunyai skill yang berbeda-beda ada passive-nya ada Firestorm Soulberry gue udah sempet review ini gue suka dengan karakter ini yang karena pas beta terakhir Celestia ini agak ngeheal karena kemarin gue pake bahasa Mandarin jadi gue kurang ngerti banget nah gue udah pernah liat juga ini karakter ini gue yakin kayaknya kalau rame seandainya rame di Indonesia ya ini kayaknya bakal jadi kostum-kostum favorit cosplayer pake sih guys menurut gue soalnya kostumnya tuh oke-oke banget gitu ya ya gak sih komen di bawah ya wah ini bagus guys keren banget coy karakternya tuh bener-bener kayak mirip Genshin-Genshin gitu ya oke langsung aja settingnya kita coba liat setting dulu sistem settings ya crosshair control sensitivity semuanya ada crosshair juga ada gue gak terlalu mau liat in-depth banget tapi kita bakal coba langsung ke play abis itu kita start aja gamenya ya nah untuk start ini kayaknya ada casual ada rank dan masih belum ada lagi oke kemungkinan musuhnya masih bot nih jadi ada berapa nih 1 2 3 4 4 berapa ada 10 berapa ada 10 orang kah berapa orang gak tau oke jadi ini mapnya namanya blossom dojo ya gue bakal coba nah jadi ini btw karakternya tuh kayak wet kok banyak banget bukan 5 versus 5 ya atau gue agak lupa guys bingung nih karena kita udah sempet review karakter lain kita coba review karakter lain akhirnya ketiga Karakter yang belum sempat kita review lah ya guys ya Kita coba karakter ini kali Kita coba pake karakter ini ya Si siapa namanya? Ming Ming Lee Jadi ini by the way ada Kayak si T dan T side Si T side sama T side Dan si T side ini karakter yang di atas ini T side ini kayaknya karakter yang di bawah Seinget gue seperti itu Seinget gue Wah gila karakternya bagus-bagus coy Gokil anjir Karakternya bener-bener anime banget Tapi ini rame guys ya Satu, dua, tiga, empat, lima, empat belas orang Apa gamenya kayak gimana? Deathmatch kan? Oh ini kayaknya deathmatch guys Oh ini, oh bukan bombsite kah? Harusnya ada bombsite ya menurut gue sih Karena pas yang di versi China tuh Gue mainnya di versi yang bombsite gitu loh guys Yang di China tuh gue mainnya yang bombsite gitu loh guys Beda lah Kayak agak beda ya? Aneh, apa? Nggak aneh juga sih Oh ini Oh ini deathmatch kah? Oh ini deathmatch guys Oke, oke, oke Ya kita nggak bisa keluar lagi Kita nggak bisa keluar lagi Ya nggak bisa keluar guys Oh tapi ini bisa strategi agent ya? Jadi ini kayak team deathmatch gitu guys Ya team deathmatch ya Team deathmatch Terus kita coba ganti karakter Press H untuk ganti karakter Gue mau karakter yang bisa sniper gitu Mungkin ada kah? Nggak tau lupa gue Dan ini juga kalian bisa upgrade ya Oke, kalian bisa upgrade juga nanti ya Jadi daripada beli senjata kalian Ini lebih ke upgrade senjata kalian Kayak firing speednya gitu gitu dan lain-lain Ini gameplaynya 13 menit Kurang menarik, gue jujur kurang suka untuk game mode yang ini Jujur gue kurang suka ya untuk game mode yang ini ya Dan ini HPnya cukup besar, cukup gede ya Saat rilis global ini Kayaknya gue lihat lebih banyak Lebih banyak game mode-nya Ya lebih banyak game mode-nya yang gue lihat ya Oke, nice Ya, ini kalian nggak butuh aim yang bagus Maksudnya kalian bisa ade-ade gitu Kalau misalnya kalian mau tahu Rasanya kayak gimana itu kayak Overwatch Oke, kayak Overwatch Oke, seperti itu lah ya Feeling-nya tuh bener-bener Campuran Overwatch, Valorant, Genshin Ya, kayak gitu lah guys ya Terus apalagi ya Udah kayak gitu sih Udah bergabung-gabungan lah ya Oke, wah di belakang gue Oke, nice Oke, nice 7 more kills 5 more kills to win Ini karena musuhnya agak bot Jadi mungkin agak gampang ya Mungkin Mekaniknya bukan di Ini ya, jadi kertas ya Oke, mungkin Mekaniknya tuh di kertasnya Dijadiin kertasnya Itu yang bakal lebih susah Untuk nge-hit, nge-hit gitu Oke Wait, wait Wah, apa tuh Rebuild, rebuild Oke Nice Kita menang guys Let's go Victory, victory Jadi Siapa cepet dapet 50 kill ya Dan ya Gue yang MVP Karena musuhnya bot It's very easy ya Oke Jadi Begini guys Untuk game-nya nih Challenge-nya Disini ada game mode ya Jadi ada team deathmatch Itu kalian harus sampai level 3 Demolition Demolition 5v5 itu Atau escort itu kayak T-spawn dan city spawn gitu ya Kayak Valorant lah ya Bisa dibilang 5v5-nya Dan untuk sekarang Kalian masih level Masih 7x7 Kayak tim arena aja gitu guys Jadi Gue suka dengan konsepnya ini Jadi kalian harus naikin level dulu Sampai level tertentu Baru kalian bisa mainin game-nya ya Jadi kalian kayak dikasih secara Overall ya Training gitu guys Oke Overall gameplay-nya udah oke Gue gak mau Terlalu lama juga Untuk gameplay-nya Mungkin kalian juga gak bakal tertarik juga Dengan gameplay-nya Gue cuman kayak kasih Sedikit kesimpulan aja Untuk gameplay-nya ini seru Gue bisa bilang Sedikit Perpaduan antara Overwatch Sebagai game mekaniknya Yang kayak shooting-nya itu Jadi kayak Sambil jalan-jalan Lompat-lompat-lompat-lompat Begitu Ya jadi bener-bener Gak kayak Valorant ya Mekanik-an gameplay-nya tuh Kalian gak harus diem Ya kalian bisa sambil jalan Ade-ade gitu Sambil lompat-lompat Kayak versi PBA Overwatch gitu lah Gameplay-nya Kalau misalnya kalian Pernah mainin game-nya Terus Dengan perpaduan agent Seperti Valorant Atau Overwatch Dan Dengan tema-tema style Seperti Genshin Jadi ini perpaduan antara Valorant ada Overwatch Atau PB ada Dan Genshin Impact Itu dia Kesimpulan dari gameplay ini Overall seru Dan untuk kalian yang misalnya Pengen main game-nya ini Bisa langsung kalian Download game-nya di Steam ya Ini by the way gak sponsor Jadi gue bener-bener Mau literally Cobain aja gitu guys Ya terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah menonton Kalau misalnya video kali ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Klik tombol like dan subscribe-nya Sampai jumpa Ke review gameplay-gameplay Selanjutnya cuy Bye-bye